Hahaha Gimana? Sudah dihitungkan? Sudah ya? Sudah ya? Yang positifnya aja lah. Kalau menurut anda cocok, pas, ambil. Kalau enggak, jangan! Jangan sampai marah, terus komen nih. Ini apa nih, tipsnya nggak jangan? Jangan, ya udah percuma. Buang-buang waktu. Ambil positif santai aja. Nah, sekali lagi nih, ada tips berikutnya nih. Sebenernya, kalau urusan nembak-menembak, cowok apa cewek sih harusnya? Banyak pertanyaan. Nah, seperti itu. Cewek boleh nggak nembak cowok? Loh, kalau menurut saya boleh. Kalau nggak ada kebaan, nggak ada malu, boleh. Tapi pada umurnya, yang nembak itu laki-laki. Karena pada zaman dulu. Takdirnya memang begitu. Laki-laki mau bercewek. Loh iya, maksudnya begitu. Kalau misalkan perempuan yang nembak sama laki-laki, ya kayaknya agak kurang ya. Mungkin dianggapnya terlalu agresif. Iya, agresif. Tapi kalau maunya itu ya silahkan. Silahkan aja. Gak masalah. Gak masalah sih. Kita mah orangnya santai lah. Atau mungkin kalau memang merasa, Aduh gengsi dong. Anda cukup kasih kode-kode aja. Yang menandakan bahwa Anda pengen banget ditembak. Betul. Jangan sampai kode buntut. Jangan. Boleh ya. Pasal 303 perjudian itu dilarang. Dilarang. Betul. Nah, buat laki-laki yang merasa dirinya ganteng juga. Jangan terlalu kepedean. Kepedean. Nunggu wanita untuk menyatain cinta. Belum tentu. Laki-laki itu adalah imam SRIP. Imam keluarga. Imam keluarga nantinya. Jadi harus kamu lah yang benar-benar berjuang, berusaha. Karena nanti setelah menikah juga ada yang harus bertanggung jawab dalam segala hal untuk perempuan. Mohon maaf untuk laki-laki, saya bukan mengecilkan laki-laki. Karena perempuan itu satu-satunya makhluk Tuhan yang membesarkan laki-laki. Nah, itu dia. Itu. Yang jelas makhluk Tuhan yang paling seksi itu. Yang paling seksi. Yang paling indah. Yang paling indah itu adalah perempuan. Jadi buat perempuan, ya tolonglah. Agak dikurangin untuk hal-hal nembak. Biarkan laki-laki yang berjuang untuk mencari kalian. Karena nanti juga kalau menjadi sudah rumah tangga. Kalianlah yang akan mendapatkan laki-laki itu menjadi sukses. Karena dibalik ke suksesan laki-laki, ada seorang perempuan yang paling bijaksana. Betul. Dengerin tuh kata Ustadz Soleh Fatih. Oke, kalau begitu demikian hari ini tips-tips kita. Moga bermanfaat. Ya. Ya, gak usah terlalu dipikirkan. Ini hanya sekedar berbagi aja. Ya, betul. Yang jelas, sosis juga manusia. Ya. Kita berjumpa lagi nanti masih di The Best Of Ini Talk Show.